Tuhan aku rindu hidup menyenangkanku Menjadi pribadi yang berkena di hatimu Mendengar suara tenggelam di hadiranku Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita Yakubus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat Yakubus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat Yakubus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Saudara-saudara yang Tuhan kasihi Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Memaknai berbagai persoalan hidup Memaknai berbagai persoalan hidup Kita tahu bahwa masalah itu adalah sebuah realita kehidupan Yang bisa terjadi kapanpun dan bisa terjadi dalam hidup setiap orang Apakah dia orang percaya kepada Tuhan Yesus Atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Menjadi umat Kristen atau menjadi anak-anak Tuhan Bukanlah jaminan bahwa Tuhan membebaskan kita Dari berbagai-bagai masalah Dengan lain kata saya ingin katakan bahwa Tuhan tahu Tuhan mengerti bahwa masalah itu ada Tuhan tahu bahwa masalah itu sedang terjadi Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa Allah tidak berusaha menghentikan masalah itu Apa maksudnya Allah tidak berusaha menghentikan masalah itu Bahwasannya Allah mengizinkan setiap persoalan itu terjadi dalam hidup kita Dan Allah mengontrol semua masalah Dan ini hebatnya Kalau saya mengatakan bahwa Allah tidak berusaha menghentikan masalah Yang hebat adalah Di dalam masalah itu Allah mengontrol segala sesuatu Khususnya yang menimpa dan yang terjadi atas kehidupan anak-anaknya Karena itu benarlah yang dikatakan dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Dengan jelas dan sangat tegas Alkitab mengatakan demikian Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa Lanjut Yang tidak melebihi kekuatan manusia Tidak melebihi batas kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Ia Allah yang setia Melampui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Haleluya Sehingga kamu dapat menanggungnya Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa Tiga kebenaran yang kita temukan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini Yang pertama Pencobaan-pencobaan yang saudara alami Itu adalah pencobaan kategori biasa Bukan luar biasa Termasuk yang saudara sekarang ini sedang alami Kita semua ikut alami Yaitu pandemi Corona 19 Tidak ada yang luar biasa Tidak ada yang sesuatu yang heboh Itu hal yang biasa Itu standar Kata Alkitab Itu hal yang biasa Bukan hal-hal yang luar biasa Jadi saudara jangan berkata bahwa Ini di luar kemampuanku Ini di luar batas-batas kesanggupanku Pencobaanku luar biasa Alkitab mau memberitahukan kepadamu Menenangkan jiwamu Menenangkan hatimu Bahwa pencobaan yang saudara alami Itu kategori biasa Yang kedua dari pembacaan kita adalah Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Tetap dalam kontrolnya Tuhan Tetap dalam kendali Tuhan Sehingga Alkitab mengatakan Segala yang kita alami Tidak pernah dan tidak akan pernah Melampaui batas-batas kekuatan kita Katakan amin Karena itu saudara Tuhan mengerti batas-batas kekuatanmu Dan apapun yang kita alami Sampai saat ini Itu tidak dibiarkan oleh Tuhan Melampaui batas kekuatan saudara Yang ketiga Pada waktu kamu dicobai Artinya Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup saudara Maka ini garansinya Allah yang setia itu Akan memberikan kepadamu Kesanggupan dan jalan keluar Untuk mengatasi setiap pencobaan Haleluya Saudara Itu sebabnya Di dalam segala perkara Tidak ada tempat dan tidak ada alasan untuk kita Menggerutu Menjadi lemah Menjadi tidak fokus dengan Tuhan Menjadi kurang percaya dengan Tuhan Dan kita sebagai orang-orang percaya Harus bisa memaknai berbagai-bagai cobaan hidup ini Bukan sebagai hukuman Tuhan Bukan sebagai bentuk Tuhan membuang kita Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita Kita harus bisa memaknai Ada rencana yang baik Ada maksud yang indah Yang Bapak sedang buat dan bentuk di dalam hidup kita Termasuk di dalam persoalan hari-hari ini Yaitu menghadapi kasus pandemi Corona Di balik pandemi Corona yang mematikan ini saudara Ada banyak orang tidak mengerti Hanya fokus kepada masalah Hanya fokus dengan persoalan Sehingga ketika orang fokus dengan masalah Fokus dengan tekanan Fokus dengan kesusahan Lalu orang menjadi mengeluh Putus asa Bahkan saya menonton di beberapa stasiun televisi Ada orang yang bunuh diri Karena tidak tahan dengan tekanan akibat Corona ini Bahkan ada banyak orang menjadi putus asa Kenapa demikian saya memaklumi Tergantung perspektif orang memandang persoalan Tergantung cara kita memandang sebuah persoalan Dan hari ini saya sebagai hamba Tuhan Membantu saudara Menolong saudara Mendidik saudara Membimbing saudara Agar saudara selalu memandang setiap persoalan itu Tentu dari perspektif iman Kristen Perspektif Allah Perspektif Alkitab Yaitu bahwa pertama Melalui pandemi Corona 19 ini Kita akan diuji Sedalam apa kita mempercayai Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Ada enggak kita Tetap percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita Tuhan pasti menjaga kita Tuhan pasti tidak meninggalkan kita Tetapi dalam hal ini saudara harus berhikmat Kalau saya mengatakan Tuhan pasti menjaga kita Tuhan memelihara kita Ada tatanan yang juga harus saudara lakukan Kalau pemerintah mengatakan Stay at home Jangan saudara merasa bahwa Tuhan melindungiku Lalu kita lengah berjaga-jaga Tidak bijaksana Dilarang berkerumun kita masih berkerumun Dilarang kita berpergian kita masih berpergian Kalau pemerintah mengatakan gunakan masker Kalau sekarang saya enggak pakai masker Karena saya khutbah saudara Kalau pemerintah mengatakan kita pakai masker Ya harus pakai masker Semua itu adalah bagian kita Tapi bagian Tuhan adalah Saudara harus percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara Dia tidak akan pernah membiarkan saudara Dan disinilah kita di uji memainkan iman kita Mempercayai Bapak kita Sebagai Bapak yang sempurna Bapak yang baik Bapak yang tidak akan pernah membiarkan kita Bapak yang tidak akan pernah meninggalkan kita Dia ada bagi anak-anaknya Karena itu bagian kita sekarang Di dalam ujian iman ini Kita harus mengerti Apa yang harus kita lakukan Ayo mari kita dekat dengan Tuhan Mari kita lekat dengan Tuhan Apa yang saudara harapkan dalam dunia ini Enggak ada Orang kaya sekalipun Tidak bisa mengendalkan kekayaannya Karena ternyata banyak orang kaya yang mati Terlibas karena Corona Orang yang hartanya menumpuk juga Tidak bisa dimengarapkan kekayaannya Untuk menjadi penjaga hidupnya Karena betapa banyak orang kaya Berharta yang tidak terbilang Juga mati karena Corona Dan betapa banyak orang populer Orang terkenal Mati juga karena Corona Dan betapa juga ada Kalangan pendeta Yang juga mati karena Corona Dan saya ingin katakan kepadamu Ayo tidak ada yang bisa kita andalkan Jabatan, posisi, uang, harta Tidak bisa Kita bisa harapkan Dan ini harus menggiring kita Kepada satu hal Bahwa satu-satunya Pribadi yang bisa diandalkan Satu-satunya pribadi Yang menjadi harapan kita Harta kita Yang paling bernilai Adalah Yesus Kristus Karena itu Biarlah kita Memutuskan Lekat dengan Tuhan Lebih dekat dengan Tuhan Intim dengan Tuhan Dan jangan lupa Di gereja kita Ada gerakan 20-20 Setiap hari Setiap pagi Saudara Harus ada waktu 20 menit Intim dengan Tuhan Setiap pagi Dan malam sebelum Engkau tidur 20 menit Engkau intim dengan Tuhan Ayo Hidupi Hayati Lakukan Gerakan 20-20 ini Karena Kita tidak bisa Melewati semua Persoalan Kita tidak akan Sanggup melewati Semua tantangan Jika engkau tidak Lekat dengan Tuhan Sementara kita Percaya bahwa Allah Menjaga kita Sementara kita Menghayati Tuhan Memelihara kita Tapi bagian kita Harus carilah wajah Tuhan Dekatlah dengan Tuhan Berharaplah kepada Tuhan Karena ketika Saudara berharap dengan Tuhan Tuhan tidak pernah Mengecewakan kita Alkitab katakan Di dalam 1 Petrus 5 Ayat yang ke 7 Berkata demikian Serahkanlah segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab Ia Yang memelihara Kamu 1 Petrus 5 Ayat 7 Jelas mengatakan Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepadanya Saya tahu Saudara Pasti Memiliki kekuatiran Saya tahu Saudara Pasti Sekarang ini Memang Ada banyak orang Yang berpotensi Bertumbuh Suburnya Kekuatiran Dalam hidup Saudara Kekuatiran Tentang hidup Kekuatiran Tentang pekerjaan Kekuatiran Tentang bagaimana Ekonomi saya Dan itu adalah Hal yang wajar Tetapi sekarang Kita bisa mengerti Kekuatiran Itu memang ada Tapi satu perkara Yang saudara Harus pegang Janji Tuhan Ketika Engkau mengandalkan Tuhan Ketika Engkau lekat Dengan Tuhan Tidak Kurang Cara Tuhan Menolong Saudara Tidak Kurang Cara Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Bata Saudara Jadi Melalui Pandemi Corona 19 ini Kita Diuji Sedalam apa Kita mempercayai Kehadiran Allah Dalam diri kita Sebagai Allah Yang bertanggung jawab Atas hidup kita Tapi dengan Pemahaman ini Bukan berarti Kita kemudian Mengalihkan Nilai Kehidupan Bukan Mengalihkan Makna Makna Kehadiran Tuhan Dalam diri kita Jangan Memaknai Percaya Dengan Yesus Berarti Dia adalah Entitas Yang kita Gunakan Untuk Melakukan Mujijat Melakukan Segala Sesuatu Yang Berkelimpahan Berkatnya Berkelimpahan Kita Memaknai Dengan Cara Bahwa Kalau Kita Menyenangkan Tuhan Kalau Hidup kita Berkenan Kepada Tuhan Bapak Kita Bapak Yang tahu Kebutuhan Kita Dia Pasti Akan Bertindak Bertanggung jawab Atas hidup Anak-anaknya Karena Dia berkata Burung di udara Tuhan Pelihara Apakah Lagi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yang Kedua Dibalik Pandemi Corona Yang Mematikan Ini Kita Diuji Sedewasa Apa Rohan Kita Untuk Bisa Mengatakan Bahwa Allah Itu Tetap Baik Untuk Saya Jadi Melalui Pandemi Melalui Masalah Pandemi Corona 19 Ini Kita Diuji Sedalam Apa Sedewasa Apa Rohani Kita Dan Orang Yang Dewasa Dia Akan Tetap Bisa Berkata Apapun Yang Terjadi Allah Itu Tetap Baik Bagi Saudara Saudara Yang Tuhan Kasihi Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Sebuah Pembentukan Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Adalah Media Tuhan Untuk Mendewasakan Kita Dan Orang Yang Dewasa Rohani Akan Dapat Melihat Kebenaran Di balik Setiap Persoalan Kebenaran Di balik Setiap Masalah Kebenaran Di balik Setiap Kemelut Kehidupan Dan Orang Yang Dewasa Akan Melihat Dua Hal Penting Dalam Hidupnya Di balik Setiap Masalah Yang Pertama Masalah Itu Membentuk Kita Menjadi Semakin Kuat Dan Tekun Orang Yang Dewasa Pasti Bisa Memaknai Persoalan Itu Sebagai Cara Allah Membentuk Dirinya Menjadi Pribadi Yang Semakin Kuat Dan Harus Semakin Bertekun Itulah Sebabnya Yakubus Pasal 1 Ayat 3 Berkata Sebab Kamu Tahu Bahwa Ujian Terhadap Imanmu Itu Menghasilkan Ketekunan Sebab Kamu Tahu Bahwa Ujian Terhadap Imanmu Itu Menghasilkan Ketekunan Jadi Saudara Harus Bisa Memaknai Setiap Persoalan Bahwa Melalui Persoalan Persoalan Yang Saudara Hadapi Itu Kesempatanmu Untuk Terus Membangun Imanmu Terus Membangun Dirimu Menuju Kebenaran Yang Allah Inginkan Kebenaran Yang Allah Inginkan Adalah Agar hidup Kita Serupa Dengan Yesus Dan Sempurna Seperti Bapak Termasuk Di dalamnya Ketika kita Diuji Ketika kita Menghadapi Persoalan Tantangan Kesulitan Biar Biar Kita Memaknai Bahwa Melalui Masalah Ini Justru Allah Menggunakan Sebagai Fasilitas Membentuk Kita Sebagai Orang Kristen Yang Harus Semakin Kuat Dan Menjadi Orang Kristen Yang Terus Menerus Mencari Dia Dan Ketika Kita Terus Menerus Mengenalkan Tuhan Melihat Cara Tuhan Bekerja Dan Mempercayai Maksud Tuhan Yang Baik Maka Di Dalamnya Akan Melahirkan Ketekunan Kita Tanpa Ketekunan Orang Akan Menjadi Berantakan Di Tengah Jalan Tanpa Ketekunan Orang Akan Ambiar Di Tengah Jalan Saudara Tetap Fokus Dengan Tuhan Fokus Dengan Janji Tuhan Fokus Dengan Setiap Rancangan Tuhan Dalam Hidup Kita Saudara Mesti Memahami Masalah Dalam Terjadi Hidup Kita Itu Adalah Cara Tuhan Atau Media Tuhan Membentuk Kita Kalau Saudara Mengetahui Sejarah Gereja Maka Bagaimana Orang-orang Kristen Pada Abad Mula-mula Itu Menghidupi Imannya Dengan Cara Yang Tidak Mudah Pada Awal-awal Abad Kekristenan Itu Hadir Orang Kristen Di Sekitar Yerusalem Menghadapi Tekanan Penderitaan Anianya Yang Luar Biasa Karena Orang Itu Menjadi Pengikut Kristus Maka Banyak Orang Kristen Yang Diburu Ditangkap Kemudian Dieksekusi Dengan Cara Dipancung Kepalanya Di Diadu Dengan Binatang Buas Semacam Singa Dan Yang Lebih Mengerikan Ada Banyak Orang Kristen Dibakar Hidup-hidup Dengan Gala-gala Menjadi Obor Hidup Di Tengah-tengah Pesta Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Anti Dengan Kekristenan Penderitaan Yang Sedemikian Rupa Kesengsaran Begitu Luar Biasa Dimana Tuhan Kenapa Tuhan Membiarkan Makanya Tadi Saya Mengatakan Bahwa Tuhan Seakan Tidak Berupaya Menghentikan Masalah Ternyata Ada Maksud Tuhan Gereja Mula-mula Kekristenan Mula-mula Harus Menjadi Pondasi Kekristenan Yang Sepanjang Abad Menjadi Contoh Dan Keteladanan Bahwa Mengikut Yesus Ada Satu Goal Hidup Yang Harus Kita Capai Yaitu Kita Dibentuk Serupa Dengan Yesus Hidup Serupa Dengan Yesus Berarti Kita Menanggalkan Kedagingan Keduniawian Percintaan Dengan Dunia Keterikatan Dengan Apapun Dalam Dunia Ini Dan Kita Harus Menempatkan Pribadi Yesus Sebagai Harta Satu-satunya Yang Paling Bernilai Paling Indah Dan Lepuk Kita Dan Hanya Dia Saja Yang Kita Butuhkan Dan Kita Tidak Membutuhkan Apapun Saudara 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 Tuhan Kasih Dan Untuk Mencapai Pada Level Pemahaman Seperti Ini Kita Kadang Kadang Dibentuk Oleh Tuhan Supaya Melalui Masalah Pergumulan Yang Kita Hadapi Kita Semakin Tekun Mencari Tuhan Mencari Tuhan Bukan Memanfaatkan Tuhan Mencari Tuhan Bukan Supaya Kita Diberkati Secara Materi Mencari Tuhan Berarti Harus Dipahami Sebagai Perjuangan Kita Upaya Kita Mengenakan Kehidupan Yesus Dalam Diri Kita Dan Orang Kristen Pada Awal Awal Abad Itu Mereka Bertekun Bahkan Mereka Menyambut Kematian Sebagai Hal Yang Mulia Dalam Hidupnya Dan Mereka Menyambut Kematian Dengan Sukacita Bagi Dia Kematian Fisik Dalam Dunia Bukan Persoalan Bagi Mereka Kehilangan Apapun Dalam Dunia Ini Bukan Persoalan Bagi Orang Orang Kristen Pada Abad Mula Mula Memiliki Sebuah Keyakinan Yesus Lebih Utama Dari Apapun Juga Dia Relah Kehilangan Apapun Bahkan Nyawa Pun Dia Relah Ada Harga Yang Harus Dibayar Dan Untuk Hidup Seperti Ini Ada Proses Masalah Karena Itu Kita Perlu Belajar Dari Kehidupan Orang Kristen Pada Abad Mula Mula Kita Memang Sekarang Tidak Menghadapi Aniaya Seperti Itu Kita Sekarang Tidak Menghadapi Bentuk Bentuk Penderitaan Seperti Itu Tapi Ada Sisi lain Yang Harus Kita Lakukan Bahwa Melalui Masalah Tuhan Mengerjakan Mengerjakan Sesuatu Rancangan Dalam Diri Kita Supaya Kita Tidak Terikat Dengan Dunia Ini Kita Tidak Menuntut Bahagia Dari Dunia Ini Kita Tidak Mengharapkan Kebahagiaan Dari Dunia Ini Dan Kebahagiaan Kita Cuma Satu Ketika Kita Lekat Dengan Tuhan Ketika Kita Ada Bersama Sama Dengan Tuhan Bapak Ibu Yang Tuhan Kasihi Tidak Jaminan Kalau Tidak Ada Masalah Orang Itu Menjadi Lebih Dekat Dengan Tuhan Tidak Jaminan Orang Itu Ketika Hidup Tanpa Masalah Menjadi Lebih Bersyukur Kepada Tuhan Tidak Jaminan Orang Itu Ketika Dalam Kelimpahan Orang Itu Lebih Setia Dengan Tuhan Belum Jaminan Karena Sejarah Gereja Membuktikan Kelanjutannya Setelah Agama Kristen Diakui Haknya Oleh Negara Yang Maka Kekristenan Justru Mengalami Masa-masa Kegelapan Yang Luar Biasa Justru Di Tengah Fasilitas Di Tengah Kenyamanan Di Tengah Keamanan Kekristenan Menjadi Jatuh Terjadi Pertikaian Antara Pemimpin Dengan Pemimpin Saling Pecat Saling Hukum Dan Bahkan Pertikaian Di Antara Gereja Tidak Pernah Berhenti Saudara Sampai Hari ini Dua Hal ini Harus kita Pahami Masalah Kadang-kadang itu Penting Bagi kita Walaupun Kita tidak Berharap Datangnya Masalah Karena Tidak Seorang Pun Menginginkan Masalah Tetapi Jika Tuhan Ijinkan Itu Mari Kita Maknai Sebagai Cara Tuhan Membentuk Kita Dan Ketika Tuhan Ijinkan Kita Kita Mengalami Sona Nyaman Tidak Tidak Membuat Kita Menjadi Terlena Tertidur Kita Menjadi Lupa Diri Di dalam Segala Hal Paulus Mengatakan Apapun Yang kamu Lakukan Segala Sesuatu Yang kamu Perbuat Perbuat Untuk Tuhan Dalam Segala Keadaan Segala Segala Keadaan Itu Harus Menggiring Kita Fokus Kita Juma Satu Bagaimana Sudah Berjuang Hidup Seperti Yesus Dan Menyenangkan Hati Bapak Saudara-saudara Yang Tuhan Kasihi Orang Yang Dewasa Bisa Melihat Hal Ini Dan Orang Yang Memahami Bagaimana Cara Tuhan Bekerja Dalam Hidupnya Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Yang Membunuh Orang Kristen Bukan Masalah Yang Membunuh Orang Kristen Bukan Karena Cobaan Yang Membunuh Orang Kristen Bukan Karena Paham Komunis Yang Membunuh Orang Kristen Itu Justru Adalah Materialisme Yang Membunuh Rohani Orang Kristen Itu Justru Kenyamanan Karena Itu Saya Berdoa Supaya Di tengah Goncangan Engkau tetap Kuat Dan Menghayati Sebagai Bagian Dari Cara Tuhan Membawa Saudara Lebih Lekat Dengan Tuhan Lebih Memahami Rencana Tuhan Dan Saudara Bergantung Kepada Tuhan Sepenuhnya Tetap Hidup 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 Dalam Gerakan 20 20 20 Menit Setiap Pagi Untuk Tuhan 20 Menit Setiap Malam Untuk Tuhan Saya Percaya Aku akan Berjumpa Dengan Tuhan Perjumpaan Dengan Tuhan Aku akan Bisa Mengerti Betapa Indahnya Hidup Dengan Tuhan Betapa Bernilainya Waktumu Kalau Aku Bersama Dengan Tuhan Saudara Yang Tuhan Kasihi Orang Dewasa Dapat Melihat Hal Yang Kedua Melalui Masalah Bahwa Masalah Akan Membentuk Karakter Kita Menjadi Sempurna Kalau Orang Dunia Tidak Bisa Berkata Dan Memahami Bahwa Masalah Membentuk Karakter Tidak Bisa Tapi Orang Percaya Bisa Memahami Bahwa Masalah Yang Tuhan Izinkan Itu Adalah Dalam Rangka Mengasah Kita Membentuk Kita Amsal Mengatakan Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Sesamanya Dan Masalah Itu Bagian Dari Cara Tuhan Dan Kadang Kadang Tuhan Izinkan Masalah Datang Dari Orang Orang Dekat Dengan Kita Masalah Datang Dari Orang Orang Yang Kita Kasihi Tapi Orang Itu Datang Menyakiti Saudara Mengecewakan Saudara Itu Bukan Kebetulan Karena Alkitab Katakan Manusia Menajamkan Sesamanya Yakubus 1 Ayat 4 Dan Biarkanlah Ketekunan Itu Memperoleh Buah Yang Matang Supaya Kamu Menjadi Sempurna Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Suatu Apapun Dan Biarkanlah Ketekunan Itu Memperoleh Buah Yang Matang Supaya Kamu Menjadi Sempurna Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Satu Apapun Juga Jadi Saudara Harus Bertekun Di Dalam Melewati Semua Proses Yang Dijinkan Proses Yang Dijinkan Itu Melalui Masalah Dan Tuhan Dijinkan Itu Dan Kita Terus Bertekun Karena Ketekunan Itu Harus Melahirkan Sesuatu Yang Tuhan Dijinkan Menjadi Orang Kristian Yang Utuh Yang Tidak Kekurangan Hikmat Yang Sempurna Memahami Rancangan Tuhan Saudara Yang Tuhan Kasihi Semua Cobaan Yang Tuhan Dijinkan Dala Bagian Dari Rencana Tuhan Mengasah Membentuk Memproses Kita Karakter Itu Dalam Bahasa Aslinya Disebut Dengan Kata Ingrif Yang Artinya Sesuatu Yang Dipahat Dipahat Sesuatu Yang Diukir Dan Sesuatu Yang Dibentuk Ingrif Itu Berbicara Sesuatu Yang Tidak Terjadi Tiba Tiba Indah Karakter Itu Mesti Dipahat Seperti Seorang Pemahat Batu Pemahat Kayu Dia Memahat Begitu Rupa Dengan Segenap Tenaga Dia Diproses Diukir Dan Itu Menyakitkan Dan Itu Sesuatu Bicara Pembentukan Itu Tidak Nyaman Tapi Kau Seder Bertekun Di Dalam Pembentukan Nilahi Pada Akhirnya Aku Kan Bisa Memandang Wajah Yesus Sebab Alkitab Mengatakan Yang Masuk Dalam Kerajaan Surga Bukanlah Soal Karunia Matius 7 Ayat 21 23 Berkata Bukankah Aku Sudah Mengisir Setan Demi Namamu Bukankah Aku Sudah Bernubuat Demi Namamu Karunia Tapi Yesus Mengatakan Bukan Orang Yang Memanggil Tuhan Tuhan Masuk Dalam Kerajaan Surga Tapi Orang Yang Melakukan Kenapa Bapak Bicara Tentang Orang Yang Memiliki Karakter Yesus Dalam Hidup Jadi Itu Sebabnya Mari Kita Hayati Setiap Masalah Dalam Hidup Kita Bagian Dari Cara Tuhan Memahat Kita Memproses Kita Membentuk Kita Menjadi Semakin Indah Dan Dan Kita Melihat Dalam Alkitab Tokoh Tokoh Iman Yang Besar Seperti Musa Yusuf Dipakai Oleh Allah Tidak Pernah Tanpa Melewati Proses Musa Diproses Yusuf Diproses Bahkan Murid-muridnya Diproses Oleh Tuhan Sebelum Dia Menjadi Rasul-rasul Hebat Dalam Hidup Nah Bapak Ibu Yang Tuhan Kasihi Jadi Kita Melihat Sekarang Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Memproses Kita Saya Percaya Hari-hari Ini Tuhan Sedang Memproses Sudara Melalui Pergumulan Masalah Dan Saya Percaya Hari-hari Ini Tuhan Sedang Membentuk Memahat Musimikan Rupa Saya Tahu Ada Banyak Keluhan Saya Tahu Ada Banyak Orang Yang Mulai Tidak Sabar Tapi Melalui Pelayanan Ini Saya Sampaikan Sabar Bertakun Ketika Air Itu Datang Air Banjir Itu Datang Mungkin Setinggi Perut Sudara Jangan Bateriak Ketika Air Itu Datang Mungkin Sampai Kehulu Hati Sudara Jangan Bateriak Ketika Air Itu Datang Mungkin Sudah Hampir Seleher Sudara Jangan Bateriak Sebab Kita Percaya Tepat Pada Waktunya Allah Akan Membuat Segala Satu Indah Pada Waktunya Tetap Kita Menjadi Dewasa Dalam Tuhan Sudara Harus Selalu Diingat Allah Mengendaki Hidupmu Harus Seperti Yesus Menjadi Indah Di Adepan Bapak Dan Untuk Menjadi Indah Di Adepan Bapak Tidak Akan Terjadi Secara Instan Harus Melalui Proses Dan Proses Itu Medianya Adalah Masalah Kehidupan Itu Sebabnya Sekarang Kita Bisa Memahami Yakubus Mengatakan Anggaplah Sebagai Kebahagiaan Apabila Kamu Jatuh Dalam Berbagai Pencobaan Sebab Melalui Pencobaan Itu Kamu Melahirkan Ketakunan Ketakunan Itu Melahirkan Sesuatu Yang Indah Di Adepan Tuhan Saudara Masalah Itu Harus Dihayati Sebagai Sarana Membuat Kita Semakin Kuat Tetap Kuat Dalam Tuhan Dan Masalah Itu Harus Dimaknai Sebagai Media Tuhan Membentuk Karakter Kita Tuhan Memberkati Saudara Bapak Sentulah Hatiku Sucikan Hidupku Bentukku Menjadi Seperti Yang Engkau Ingini Bawaku Dalam Kebenaran Biar Ku Memancarkan Kebenaran